Berahkan pedang naga puspa atau kau mati, tapi kalau kau memaksa Apa kabar sahabat semua, kali ini kita akan merangkum film Tutur Timular yang kedua berjudul Pedang Naga Puspa Kresna, yang merupakan lanjutan dari Tutur Timular pertama Sedikit berbeda pada Tutur Timular kali ini, para pemerannya hampir semua telah berbeda dengan yang pertama Film ini menceritakan tentang pertikaian yang merebutkan pedang sakti bernama Naga Puspa Dimana Mason yang membawa pedang Naga Puspa kemudian ditolong Arya Kamandanu Untuk selanjutnya kita simak saja pedang Naga Puspa Kresna Dan jangan lupa subscribe dan komen dari sahabat semua Setelah bertemu denganmu, sosok istri yang pantas diteladani Pada akhir cerita Tutur Timular pertama, bahwa Mason dan Pendekarlou yang membawa pedang Naga Puspa menjadi buronan dari pemerintahan kediri yang menginginkan pedang Naga Puspa yang kemudian ditolong oleh Arya Kamandanu Akan tetapi karena kondisi Pendekarlou yang merupakan suami dari Mason terkuka parah Akhirnya meninggal Setelah menguburkan Pendekarlou Mason dan Kamandanu melanjutkan perjalanan Akan tetapi di tengah perjalanan Tiba-tiba Mereka dihadang dan disergap oleh para prajurit kediri yang mengburunya Karena jumlah prajurit kediri yang banyak itu Mason dan Kamandanu pun terbesar Sampai akhirnya Mason pun terluka oleh prajurit kediri Melihat kondisi Mason yang terluka Maka Kamandanu pun membantu Mason dan membawa kabur dari pertarungan itu Setelah lolos dari prajurit kediri Arya Kamandanu dan Mason beristirahat di sebuah goa Sambil mengobati luka Mason Mereka saling bercerita Dan disinilah rasa sayang diantara keduanya mulai tumbuh Sementara di kerajaan kediri M. Putong Bajil Yang mengetahui anak buahnya gagal dalam menangkap Mason Marah dan berseteru dengan Sakauni Beruntung hal itu diketahui Arda Raja yang kemudian menghentikan pertikaian itu Sementara Kamandanu Setelah keadaan Mason sudah membaik Kamandanu pun membawa Mason pulang ke rumahnya di Kurawan Melihat momongannya sudah kembali Nyirongkot pun merasa senang Namun merasa keheranan karena membawa seorang wanita dari tanah seberang Setelah bertemu ayahandannya M. Putong Hangga Reksa Kemudian Arya Kamandanu pun mengutarakan keinginannya untuk memperistri Mason Akan tetapi Mendengar bahwa hubungannya dengan Kamandanu tidak direstui ayahandannya M. Putong Hangga Reksa Mason dengan berat hati meninggalkan rumah Kamandanu Di tengah hujan lebat Karena kondisi Mason yang belum sepenuhnya pulih Ia pun pingsan di tengah jalan Karena tertarik dengan kecantikan Mason Maka dibawanya lah Mason yang masih keadaan pingsan Yang kemudian dititipkan di rumah abdi dalamnya Karena peristiwa itulah Membuat sikap Arya Dwi Pangga kepada Nari Rati Istrinya juga anaknya Panji Menjadi angkuh Dan hal ini disadari juga oleh Nati Rati Sementara Kamandanu yang dalam pencarian Mason tidak dapat menemukannya Terlihat kekalutan dan perasaan kecewa di hatinya Sementara itu Mason yang telah ditolong oleh Arya Dwi Pangga sudah mulai pulih Mengetahui bahwa dirinya telah menjadi buronan pemerintah ke diri Hal inilah yang membuat Mason merasa takut akan dilaporkan oleh Arya Dwi Pangga Dengan puisi dan nujuk rayunya Arya Dwi Pangga mencoba memikat hati Mason Namun secara tidak sadar Mason mengucapkan nama Kamandanu Dengan cara memfitnah nama Arya Kamandanu Arya Dwi Pangga mencoba mencari simpati dari Mason Akhirnya Arya Dwi Pangga pun memberi sebuah ramuan yang seketika membuat Mason berhalusinasi Tentang suaminya Pendekar Loh Dan dengan leluasa Arya Dwi Pangga telah menodainya Akhirnya kejadian itu pun dilaporkan oleh Agni Dalongnya kepada Nari Rati Dan seketika itu juga Nari Rati bersama dengan Pamji anaknya mengusul Arya Dwi Pangga ke air terjun Di tengah perjalanan Nari Rati bertemu dengan Arya Dwi Pangga Dan terjadilah pertengkaran di antara keduanya Karena Arya Dwi Pangga yang bertindak kasar Nari Rati pun lari pulang untuk meminta perlindungan kepada mertuanya Empu Hangga Reksa Kakan Dwi Pangga menyimpan perempuan Saya dianya ayah Perempuan bukan mainan Jangan bikin onar lagi Merasa diperlakukan tidak adil oleh ayahnya Apalagi saat itu ada Kamandanu Arya Dwi Pangga pun semakin sakit hati Karena menganggap bahwa Nari Rati kembali hanya karena mencari Kamandanu Dengan berbangga diri Dwi Pangga pun menceritakan bahwa semua orang yang dikasihinya telah dia nikmati sari madunya Mendengar hal itu Kamandanu pun marah dan menghajar Arya Dwi Pangga hingga tangan Dwi Pangga mengalami cedera Setelah diberitahu keberadaan Weisin Arya Kamandanu bergegas ke rumah Kiwongso untuk membawa Weisin ke rumahnya Yang saat itu sedang dalam keadaan mabuk karena pengaruh obat dari Arya Dwi Pangga Saat berada di kediaman Arya Kamandanu Weisin terlihat muntah-muntah Dan sepertinya itu adalah tanda bahwa dia telah hamil Weisin merasa sedih karena itu adalah hasil dari perbuatan Arya Dwi Pangga yang telah menodainya Melihat kondisi Weisin yang seperti itu Kamandanu pun merasa kecewa Namun, dengan berat hati akhirnya Kamandanu pun menikahinya Sementara itu, di kerajaan Kediri M. Putong Baji bersama para prajuritnya yang sedang menikmati hiburan tarian Tiba-tiba datanglah seseorang yang ternyata tidak lain adalah Arya Dwi Pangga Yang melaporkan bahwa Meisin yang menjadi buronan kerajaan Kediri sedang berada di rumahnya Sedangkan Arya Kamandanu dan Meisin yang baru saja melangsungkan pernikahan Ternyata mereka tidur terpisah Hal inilah yang membuat Meisin merasa kecewa dan sedih Setelah menerima pedang naga puspa Dwi menghilangkan perasaannya yang sedang kalut Arya Kamandanu izin pada romonya M. Pu Hangga Reksa untuk mencari udara segar Namun, di saat melihat pedang yang dibawa Kamandanu M. Pu Hangga Reksa keheranan Dan Kamandanu pun menceritakan bahwa pedang naga puspa adalah buatan M. Pu Ranubaya yang merupakan adik dari romonya Memiliki pusaka ampuh Hati-hati Beberapa saat setelah Kamandanu pergi Datanglah M. Pu Tongbajil bersama pasukan Kediri menggelebah rumah M. Pu Hangga Reksa karena mendapat kabar dari Arya Dwi Pangga bahwa Meisin ada di rumahnya Namun M. Pu Hangga Reksa menyangkalnya Memaksa untuk masuk M. Pu Hangga Reksa pun mencegahnya Dan terjadilah pertarungan itu Saka Huni ternyata diam-diam mencari Meisin Dwi Wan Dan saat ketemu Saka Huni membantunya untuk melarikan diri Mendengar Meisin tidak ditemukan M. Pu Tongbajil pun marah dan membakar rumah itu M. Pu Hangga Reksa memang M. Pu yang saktiman beraguna Akan tetapi jika dikeroyok tiga pendekar tangguh M. Pu Tongbajil Dwi Sambi juga senopati Kediri M. Pu Hangga Reksa pun kewalahan juga dan akhirnya terbunuh Keesokan harinya Sekembalinya Kamandanu Rumahnya ternyata telah habis terbakar Ayahanda dan Nyirongkot telah menjadi korban dari prajurit Kediri Setelah mengetahui bahwa semua karena ulah kakaknya Arya Dwi Pangga Kamandanu pun bergegas mencarinya Sementara Arya Dwi Pangga yang dalam keadaan mabuk Mengunjungi Narirati dan secara tidak sengaja telah mencekiknya hingga tewas Karena yang menyalahkan dirinya akan kejadian tersebut Melihat Narirati juga terbunuh oleh kakaknya Semakin membuat Kamandanu murka Dikejarlah Dwi Pangga sehingga terjadilah pertarungan di antara keduanya Dari segi belah diri yang jauh tingkatannya Membuat Arya Dwi Pangga dengan mudah dikalahkannya Namun di saat Kamandanu memaafkannya dan meninggalkannya Kemudian di lain hari Di saat Kamandanu bersama masyarakat lainnya sedang melakukan ritual penyembahan Tiba-tiba datanglah prajurit ke diri menyerang Maka dengan membawa Panji ke ponakannya Kamandanu berusaha melarikan diri Banyaknya pasukan yang mengepunnya Di samping itu juga sambil membawa Panji Membuat Kamandanu terpojok Beruntung ada pendekar wanita bertopeng yang membantunya Membuat Kamandanu pun dapat meloloskan diri Sementara itu Meisin dalam pelariannya yang tiba di sebuah rumah kosong Karena kondisi yang hamil membuat tubuhnya cepat mengalami kelelahan Dan akhirnya beristirahat di tempat itu Sementara Kamandanu yang telah ditolong oleh pendekar bertopeng Ternyata adalah Sakauni Kemudian mereka beristirahat di tempat Sakauni Mereka bercanda dan bercerita Dan disinilah Sakauni mengetahui kalau Kamandanu menyukainya Kita kembali ke tempat Meisin Di saat Meisin sedang beristirahat Datanglah seorang lelaki yang mengaku sebagai saudagar melewati tempat itu Dia menawarkan kepada Meisin untuk membawanya Akan tetapi di tengah perjalanan kereta barang yang membawa Meisin dihentikan oleh prajurit kediri Dan ternyata saudagar itu menyerahkan Meisin yang telah menjadi buronan kediri dengan ganti sebuah imbalan Beruntunglah ada sepasang pendekar tua yang bernama Nini Raga Runting Biasa disebut Nenek Peot dan Kaki Tanpa Ruang yang biasa disebut Kakek Ompong Keduanya yang menolong Meisin dan kemudian membawanya Rumah Nenek Nini Raga Runting Kambing Peot Meisin di tempat Nini Raga Runting kemudian dirawat sampai usia kandungannya mencapai 7 bulan Keduanya pun segera mengkari Kamandanu yang saat itu berada di tempat Sakauni Kemudian Kamandanu akhirnya dipertemukan lagi dengan Meisin Sehingga upacara 7 bulanan masa kehamilan Meisin pun dilaksanakan Akan tetapi Meisin masih merasa bahwa selama ini semenjak Kamandanu menikahinya Belum pernah sekalipun dia disentuh olehnya Walau dengan perasaan sedih Meisin pun akhirnya memahaminya Dan di saat itu juga Kamandanu berpamitan akan ke tempat Majapahit Kamandanu pun bergegas ke Majapahit Di tengah perjalanan Kamandanu beristirahat di sebuah warung Namun tiba-tiba Kamandanu disergap oleh M. Kutong Bajil dan komplotannya Mereka ternyata ingin merebut pedang naga kuspa yang dibawa Kamandanu Namun di saat Kamandanu mengeluarkan udang naga kuspa Terlihat pedang itu mengeluarkan sinar Dan saking hebatnya pedang itu Kamandanu sampai terhuyum karena tidak mampu mengendalikannya Kamandanu menyerang tak tentu arah Sampai akhirnya pukulan Dewi sambil mengenai dada area Kamandanu yang semakin membuatnya semakin lemah Beruntunglah di saat itu datanglah dua pendekar bertopeng yang menolongnya Dan berhasil menghalau M. Kutong Bajil dan komplotannya Pedangmu sakti Kamandanu Setelah M. Kutong Bajil pergi Pendekar itu segera menolong Kamandanu yang terluka parah Dan ternyata pendekar itu adalah Panglima Robolawe bersama dengan Senopati Banyak Kapuk Sakawumi yang dari tadi memperhatikan dari jauh Kemudian membawanya ke tempat Dewi Tunjung Biru yang merupakan ibunya untuk mengobati luka Kamandanu Setelah sembuh dari lukanya Kamandanu berlatih untuk menguasai pedang naga puspa Dari kejauhan Sakawumi memperhatikannya dan kemudian mendekatinya Bermaksud untuk berbicara dengan Kamandanu dan ingin mengutarakan isi hatinya Tapi di tengah pembicaraan mereka tiba-tiba terdengar suara orang bertarung Yang ternyata kaki tanpa ruang sedang berkelahi dengan anak buah dari Dewi Tunjung Biru Melihat hal itu, Kamandanu menghentikan pertarungan mereka Dan ternyata kaki tanpa ruang sengaja mencari Kamandanu dan memberitahukan bahwa istrinya Meisin akan melahirkan Seketika itu juga Sakawumi kaget karena menyangka bahwa Kamandanu masih sendiri Dengan perasaan kecewa, Sakawumi meninggalkan Arya Kamandanu Sedangkan Kamandanu mendapat kabar tersebut segera bergegas pulang menemui Meisin yang akan melahirkan Dan setibanya di tempatnya, Meisin telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Ayu Wandira Tanpa dibuga oleh Kamandanu, ternyata Sakawumi mengunjungi Meisin di tempatnya Dengan jujur Sakawumi mengatakan telah mencintai suaminya dikarenakan tidak mengetahui kalau dia telah beristri Sakawumi sempat kecewa waktu itu Namun kita telah kembali tegar setelah bertemu dengan Meisin karena dianggap sebagai sesosok istri yang patut diteladani Semoga yang pencipta menyatukan kalian kembali Selang beberapa saat kemudian, datanglah M. Putong Bajil bersama pasukan Kediri mengepung dan menyerang tempat Meisin Akhirnya mereka pun bertarung Meisin Sakawumi nini raga runting juga kaki tanpa ruang dan kamandanu Bersama-sama menghadapi prajurit Kediri Sampai akhirnya Meisin yang telah dikeroyok oleh M. Putong Bajil Dewi Samli dan Senopati Kediri Merasa kewalahan dan terdesak dan Meisin pun terjatuh ke dalam jurang Melihat Meisin kalah dan terjatuh ke dalam jurang Kamandanu dengan penuh amarah Mengamuk dengan menggunakan pedang naga puspa Semua senjata yang beradu dengannya patah M. Putong Bajil dan pasukan Kediri pun kewalahan dibuatnya Mereka dengan mudahnya dikalahkannya Dan, film pun berakhir Demikianlah sahabat semua Akhir dari Tutur Timular ke-2 Pegang naga puspa kresna Selanjutnya akan ada episode Tutur Timular ke-3 Pendekar Syair Berdarah Dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya Dan, terima kasih